Hai guys hari ini aku mau bikin tutorial tentang membuat ecobrick kemarin aku udah berhasil sekali membuat itu beratnya bisa menuhi syarat bahkan lebih yaitu 221 gram nah sekarang covernya kedua aku mau kasih tau gimana caranya soalnya benih yang gagal ya kadang cuma tinggal dimasukin tapi sebenarnya ecobrick ini yang sebenarnya dipotong semua ya ada baskom kelihatan sudah gunting potong plastik dan sampah plastik sebelumnya sampah ini harus dipotong-potong dulu kecil-kecil oke nanti aku tunjukin ya jadinya seperti apa nah sekarang aku mau potong dulu potongnya sih sama kamu kamu mau potong bentuk apa kalau aku jadi kamu bisa potong mobilnya tergerak mau begini atau mau kotak-kotak atau kecil pokoknya dipotong kecil-kecil gitu guys terserah teknik potongnya mungkin yang teknik potong aja satu-satu langsung aja lima-lima boleh itu lebih cepet maka kalian punya yang lebih cepet nggak apa-apa kalian tinggal potong aja yang penting itu kuncinya dipotong kecil-kecil kalau besar-besar kamu masukin nanti hasilnya nggak maksimal bukan kurang tapi nggak maksimal oke nah aku lanjutin dulu ya nanti aku tunjukin selamat menikmati 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 seperti runtuh sudah penuh ternyata lagi ke dalam tusuk-tusuk lagi sampai dia benar-benar pasir terjalanku harapnya semoga potongan ini cukup untuk satu potongan Hai kemarin aku juga pakai iya hai 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 Oh ternyata masih ada separuh yang harus diisi Oh Tuhan inilah cara membuat ekobrik ya jadi harus benar-benar padat Oke aku mau isi lagi Oh ternyata masih ada seperempat lagi yang harus diisi jadi ya itu enggak enggak dengan mudah Oh yang penting penuh juga sesederhana itu ternyata prosesnya harus begini supaya ekobrik kalian memenuhi standar jadi kalian kan jengkel ya Aduh udah tiga kali kok dibalikin terus sih Aduh kenapa masih enggak sampai 200 gerak itu mungkin karena plastik ya jadi masukkan dalam botol itu dia memang harus ditekan supaya benar-benar kuatnya nanti kan sepatannya mau pakai porsi coba bayangkan kalau porsinya enggak padahal pakai dalam porsi kita lihat ini kan botolnya timbang dan di satu masik sampah yang potong satu besok ini cukup buat yang tangguh dua kemarin aku buat satu dan dua hasilnya akhir dari ekor ini sudah 200 jadi tadi ingatkan sampahnya harus dipotong dulu kecil-kecil semoga tutorial ekobrik ini bermanfaat jadi ini bisa dipakai juga untuk raku kursi meja dan lain-lain oke sampai disini dulu ya see you the next video bye bye ini ekobrik sudah jadi ini ekobrik yang aku bikin kemarin ya nah sekarang kita tinggal nah ini yang kemarin aku buat 222 atau sudah memenuhi syarat ya 221 ini yang satunya 203 ya lebih dikit lah lumayan oke halo demikian video tutorial dari aku semoga bermanfaat ya see you in the next video bye bye